What's up people, nama gue Astor Sin dan selamat datang kembali di video Minecraft Video kali ini people, kita bakal melihat beberapa fitur di Minecraft people Yang akan dihilangkan selamanya dari Minecraft Nether update Yang akan datang sebentar lagi people ya Jadi people, gak semua update itu menambahkan fitur-fitur Melainkan ada beberapa yang dihilangkan people So kita bakal melihat people, 5 fitur yang akan dihilangkan dari Minecraft Nether update selamanya So people, kita bakal bahas-bahas lagi, ayo kita mulai So people yang pertama kali akan hilang adalah The Old Nether Atau Nether yang dulu lama yang cuma membosankan, gak berguna, cuma merah doang, lava dan lain-lain Dan sekarang menjadi tempat yang sangat luar biasa, keren sekali Dan tidak hanya 1 biome saja, melainkan 5 biome dari yang Warp Forest Terus kemudian Crimson, terus kemudian di sebelah sini nanti bakal ada kayak yang warnanya buat Blackstone-Blackstone itu Kemudian Sand Soul Dan lihat ini people, kemudian perubahan warna-warna yang berubah Setiap kali kalian berbeda, biome perubahan warnanya juga berubah Ambiennya tuh jadi hitam lagi disini, jadi abu-abu Kalian masuk ke Crimson, warnanya jadi merah Kalian masuk ke biome mana berubah jadi warnanya lagi Pokoknya benar-benar keren, gak kayak dulu cuma 1 biome bosan Cuma dateng nemuin Nether Fortress, cari Wither, bunuh Wither, dapetin Wither Skull, atau gak cari Rod Itu dan sekarang di Minecraft kalian bisa bener-bener Wuh! Gak cuma bayam aja people, main kan structure pun juga ditambahin banyak sekalian itu people Selain apa namanya itu? Forest, fortress itu people, selain itu ada banyak banget sekarang disini people Kalian bisa eksplorasi Dan bakal people, kalian tuh bisa memulai survivor kalian dari Nether Saking sekarang Nether, kalian bisa memulai survival kalian people dari Nether Karena sekarang ada pohon di Nether coy Dan kalian emang bisa bener-bener menggunakan pohon ini untuk meng-crafting segalanya Ya gak segalanya sih, maksudnya ya kayak bener-bener survival, dasar survival gitu Untuk meng-crafting dasar-dasar survival gitu people Sebenernya people, ya ini tentang crafting temple Dulu itu kita yang gak perlu people yang namanya Membuat kompas atau membuat jam people Kita gak perlu meng-crafting itu people Karena kita tinggal bisa cari aja disini kompas Aduh, kenapa gak mau ngetik ini? What the hell nge-lag? Oke, kompas people ya Disini kalian bisa lihat ini kompas Tapi people, kompas itu selalu mengarah ke arah sana ya Dimana kita buat di Nether people Dan di Nether ini, sehingga kompas itu tidak mengarah kemana-mana Kompas itu gak mengarah kemana-mana Kecuali ada yang namanya loadstone Gue bakal ngambil loadstone dulu ya Oke, loadstone Misalnya gue naruhnya disini nih people, loadstone-nya Boom Nah, harusnya kompas mengarahnya adalah ke sana teruskan ya Ke arah loadstone itu Tapi people, kalau kalian perhatikan Ini disini, arahnya masih arah sana Adiasnya nge-freeze Jadi people, sekarang kita tidak bisa lagi menggunakan fitur Dimana Dimana kita itu Gak perlu yang namanya meng-crafting kompas Tinggal buka aja crafting table Buka crafting recipe book Kemudian tulis kompas Dan kemudian kita akan melihat arah kompas Kemana? Tapi sekarang udah enggak people Kompas akan mengarah ke sana terus Bahkan kalau kita buka sekarang people Kayak sun Mana sini gimana Cara menghapus Kenapa ini gak bisa dihapus ya Allah, bambang Clock people Lihat ini Clock Disini menunjukkan bahwa dia itu tengah hari Yang padahal kalau kita di nether itu Gak ada yang namanya tengah hari Gak ada yang semuanya sama Melainkan disini masih menunjukkan tengah hari Jadi bahkan kalian tidak bisa lagi juga menggunakan clock Kalau kalian tidak meng-craftingnya Kalian harus klik dulu Kemudian kalian baru bisa lihat Ya kayak dulu kita gak perlu yang namanya meng-crafting Crafting clock Tinggal buka aja clock Dan maka akan muncul Clock Kayak gini dia bakal mengarah-ngarah gitu kan Dia akan mengarah pagi malam Tapi sekarang gak bisa Kita harus klik Dan kita harus lihat disini Wither Rose Merupakan tanaman yang sangat luar biasa Sekali overpower people Dia itu bisa menyakiti mob Apapun itu Termasuk kita kayaknya gak sih Kalau kita ke slash game mode survival Ops Oke Kita juga kena people ya Kita juga kena Oke 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 So Wither Rose ini sangat luar biasa Kali people Dia bisa membunuh segala mob Jadi ini tuh sekarang ada yang namanya mob farm Namanya adalah Wither Rose mob farm Ya gak sih Namanya gue lupa lah pokoknya itulah people Jadi kita tinggal naruh kayak gini doang Jadi kalian itu buat yang tempat besar people Besar banget menyerupai bentuk gua Dan kemudian kalian tutupin pokoknya Kalian tutupin Seperti ini Kita buat atapnya disini 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 Pokoknya intinya yang itu loh people Mob mob farm Yang di tempat gelap-gelap gitu loh Yang dia bakal spawn Di bawah cahaya Cahaya di bawah 12 Dia akan bakal spawn mob gitu ya Nah mob itu bakal spawn sekarang people Di Sekarang ini deh Sekarang itu mob itu spawn di Wither Rose people ya Wither Rose kayak gitu Jadi dia bakal mati karena Wither Rose Dan kemudian kita tinggal ngambil Collect-collect-collect-collect aja gitu ya Dari XP Dan kemudian itunya juga drop-dropnya mereka Tapi people Setelah 1,16 keluar Kalian tidak akan bisa lagi menggunakan mob farm ini people ya Jadi sekarang Mob itu tidak akan muncul Jika ada Wither Rose farm Eh Wither Rose farm Jika ada Wither Rose Di bawah mereka seperti ini Tapi kalau saat ini people Dimana ke 1,15, 2 Atau sebelumnya Mereka itu bakal spawn people Mau ada Wither Rose Mau gak ada Wither Rose Mereka bakal spawn Yang penting cahayanya gelap Cahayanya gelap Yang pentingnya tempatnya gelap Maksud gue Yang pentingnya tempatnya gelap Pasti mereka bakal spawn Tapi people Saat 1,16 keluar Itu tidak akan bekerja lagi people Ya mau tempatnya gelap Gelap banget gitu Karena kalian mau nerangin seluruh gue Biar tempat gelap Biar cuma tempat kalian doang Itu gak bakal bekerja people Karena ada Wither Rose farm Ada Wither Rose Gak usah pake farm Ya Allah Oh mantap sejiwa sekali Anggap saja ini adalah Fishing farm people ya Yang tempatnya kecil Compact gitu Karena cuma satu blok air Kemudian nanti biasanya ada trapdoor Trapdoor nya gitu Biar kebuka-buka-tutup Buka-tutup 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 sendiri gitu kan Ya Ya anggap saja gitu Ini kalian tau lah ya Wither Wither lagi Ya kalian tau lah Fishing mob Fishing farm ya Kalian tau lah ya Cuma sekecil ini Ini kenapa udah malam aja Tampak bisa dulu dong ya Bambang Oke Kita bisa klik kanan Klik kanan Klik kanan Terus klik kan Tiba-tiba kita bisa mendapatkan Enchanting book Kita bisa mendapatkan saddle Kita bisa mendapatkan banyak hal Tapi people Kalian harus Melakukan itu sekarang Juga sebelum 1,16 keluar Karena people 1,16 keluar Itu Fishing farm itu Sudah tidak berguna lagi Boy Sudah tidak akan bisa lagi Jadi mereka tuh Mengganti game mekaniknya Menjadi Kalian tuh gak bisa Pokoknya mancing Di tempat 1x1 Yang kayak gini doang Jadi kalian buat kayak gini Kemudian kalian isi air Kalian mancing Itu gak bisa people Itu gak bisa Kalian harus ke tempat yang luas Seperti ini Harus ke lautan Ya ini kenapa sih Harus ke lautan People Harus ke danau Harus ke sungai Untuk mancing Mania mantap Mantap mania mancing Oke 30 Oktober 2010 2010 people 10 tahun yang lalu Zombie pigman Lahir Di minecraft Ya zombie pigman people Dia 10 tahun yang lalu Dan 10 tahun kemudian Dari 2010 Yaitu 2020 Zombie pigman Secara resmi Dihilangkan Oh my god Aku akan Aku akan merindukanmu zombie pigman Kalian tahu Sama zombie pigman Akan digantikan oleh Zombified pigman Yang bentuknya sama Seperti piglin Cuman dia berskin Seperti pigman Ya people Zombie pigman Akan hilang Jadi ini akan sangat 10 tahun coy Dia bersama Kita ini coy Dan kemudian hilang Begitu saja Di minecraft 1.16 Zombie pigman Kau akan sangat dikenang Kau akan sangat dirindukan Ya Walaupun kau itu Sangat menyebalkan ya Kita cuman gak Sengaja mukul Lu aja Lu langsung anggil Semua temen lu Buat ngeroyok kita Ya itu ya Zombie pigman Goodbye Goodbye Selamat tinggal Makasih loh zombie pigman Udah menemani ku Dari 2012 Bermain minecraft Sebel Karena lu Suka Manggil temen-temen lu Buat gebukin kita Walaupun kita gak Sengaja mukul lu Gitu kan ya Dan sekarang Kau akan digantikan oleh Zombie fight Pigman Selamat tinggal Pigman People Ya ini sangat Menyedikan sekali 10 tahun Bersama kita Dan kemudian Secara resmi Mereka dihilangkan Gitu saja Kenapa ya dihilangin ya Maksud gue Mereka itu Ya kayak Bagus loh Kenapa harus dihilangin gitu Ya Allah 10 tahun 10 tahun Hilang Mau gimana lagi So ya buat itu Udah 5 fitur Yang akan dihilangkan Dari minecraft 1.16 Atau minecraft nether update Untuk selamanya Akan menghilang So ya People Silahkan gunakan 5 fitur itu Sebaik-baiknya Sebelum 5 fitur itu Dihilangkan So ya buat terima kasih Sebelumnya Silahkan tinggalkan Like jika kalian menikmatinya Jika kalian ingin tolong subscribe Nama gue Dan sampai jumpa lagi Di video minecraft lainnya Bye Bye